Intro Marwan Cher Entah dari mana nama Cher disematkan? Mungkin karena Marwan dianggap mirip Jackie Cher, aktor laga itu. Bersama Alwan Syahmidi, duet kameramen ini kerap mewarnai layar TV One dengan gambar racikan mereka di beberapa program. Meski di program lain mereka jalan masing-masing, namun keberadaan mereka berdua seperti pabrik tawa. Setiap obrolan selalu berujung jenaka. Kameramen senior dan junior yang terpaut usia 10 tahun ini tak pernah tampak resah dalam kerja dan selepasnya. Selalu ada cerita dan senyum di setiap geraknya. Dan kami tak pernah bosan menanggapnya. Lebih dari 15 tahun mereka berkarya untuk layar TV One. Berita harian siaran langsung hingga program dokumenter pernah diraciknya dalam tayangan. Kami kumpulkan untuk mengenangmu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Indonesia Indonesia, pesona alamnya begitu memikat. Dilengkapi dengan budaya yang kaya dan beraneka ragam menjadi daya tarik tersendiri. Perpaduan dari suku, agama, dan tradisi menjadi cermin harmonisasi yang dimiliki negeri ini. Suku Minahasa adalah salah satunya. Suku Minahasa ini mendiami wilayah bagian utara Pulau Sulawesi. Orang Minahasa memiliki adat dan tradisi yang terjaga hingga saat ini. Tradisi ini berevolusi menyatu dengan perkembangan zaman. Kelompok-kelompok sadar budaya Minahasa hadir sebagai penyelamat tradisi kuno, warisan dari para leluhur. Salah satunya tradisi yang masih dijaga ini bernama tradisi Ritus Lumales. Sebetulnya kegiatan lumales ini merupakan suatu panggilan atau kewajiban daripada pegiat-pegiat kebudayaan yang tetap terus melestarikan tradisi kuno itu. Pada zaman Nenek Moyang, orang Minahasa yang meninggal akan dimasukkan ke dalam warugah, yaitu sebuah peti yang terbuat dari batu. Kegiatan adat ini kerap dilakukan oleh orang adat Minahasa yang masih mempercayai keberadaan serta peninggalan dari Nenek Moyang. Sebelum melaksanakan Ritus Lumales, terlebih dahulu diadakan sebuah prosesi adat yang bertujuan meminta izin kepada leluhur dengan maksud dan tujuan yang baik. Lumales dipimpin oleh seorang patuh tuaan yang berfungsi sebagai walian tua. Walian tua ialah orang yang membacakan doa-doa dan permohonan yang ditujukan kepada leluhur. Sedangkan tumo-tombol adalah sebutan bagi orang yang sedang menyiapkan tradisi Zumeta. Zumeta merupakan kebiasaan orang Minahasa tempo dulu dalam meletakkan sesaji. Tumo-tombol akan membuat sembilan sesaji di tempat ritual. Dan tiga sesaji di batu prasasti. Angka sembilan merupakan angka yang suci bagi orang Minahasa. Dan tiga merupakan bagian dari angka sembilan tersebut. Setelah persiapan sesaji selesai, peserta Lumales dipimpin wali tua akan membacakan doa. Seiring meminta izin kepada para leluhur untuk dapat membersihkan kuburan mereka. Seiringi tabuan gendang, wali tua bersama peserta Lumales dan prajurit kabasaran mengelilingi area pemakaman leluhur. Dan melakukan pembersihan terhadap warugan. Daun tawaan yang mengisyaratkan prosesi sakral. Selalu hadir dalam setiap ritual adat suku Minahasa. Karena bagi orang Minahasa, tanaman ini memiliki kesakralan dan kesaktian. Ritual adat ini berfungsi juga sebagai cara berkomunikasi antara orang Minahasa dengan para leluhurnya. Caranya dengan memasukkan roh leluhur ke tubuh peserta Lumales. Dan seorang tumi singkak akan menerjemahkan perkataan dari orang yang kerasukan. Warugah berasal dari bahasa tombolu, wale, dan rugah. Wale memiliki arti kata rumah. Sedangkan rugah ialah tempat peleburan atau pembusukan mayat. Warugah sendiri memiliki dua bagian. Yaitu atapnya berbentuk segitiga, sedangkan badannya berbentuk kotak. Berat warugah sendiri bisa mencapai 400 kilogram. Kebiasaan dari nenek moyang orang Minahasa, bengkel atau tempat pembuatan warugah selalu ada di dasar jurang di pinggir sungai. Kenapa harus di pinggir sungai? Nah ketika kebiasaan mereka memahat batu yang akan dijadikan warugah ini dalam bongkahan cukup besar. Terus batu itu digulingkan ke dalam sungai. Direndam sekian lama, agak lembut sedikit permukaan batunya, terus diangkat sedikit, terus mulai dipahat. Pada awalnya, warugah merupakan tempat pemakaman dan juga ritual kepercayaan animisme dan dinamisme. Warugah juga merupakan simbol seni pahat yang ada di tanah Minahasa. Ornamen patung burung hantu tampak menghiasi warugah yang menandakan adanya orang penting yang dikubur dalam warugah. Dalam bahasa Minahasa, burung hantu ini disebut Manguni. Bagi orang Minahasa, Manguni merupakan hewan suci yang dipercaya sebagai pemberi isyarat baik atau buruk. Bahkan hewan ini dianggap sebagai perantara orang Minahasa dengan leluhur mereka. Terima kasih telah menonton!